Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Sumatera Barat, sebuah rumah mewah berlantai tiga di kota Padang hangus di lalap api. Kobaran api memicu kepanikan karena terjadi di kawasan padat penduduk. Kepanikan terjadi setelah asap hitam tebal muncul dari lantai tiga sebuah rumah di Kelurahan Berok Nipah, kecamatan Padang Barat, kota Padang, minggu siang. Warga berlarian membantu menyelamatkan kendaraan yang terparkir di garasi rumah. Sembari berusaha mencari pertolongan untuk memadamkan api. Kobaran api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah tujuh unit mobil damkar dan tujuh puluh personil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Bidang Operasional Damkar Padang, Rinaldi, menduga kebakaran terjadi akibat korosleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam mustibah ini, pemilik rumah diketahui sedang berpergian ke luar kota.